oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat langit tujuh yang berbahagia nah kali ini saya mau share sedikit ya berdapat dengan pengalaman ya semoga nanti bermanfaat ya semoga sobat-sobat yang juga jualan di rumah ya jualan kecil-kecilan atau apa aja ya ya nanti kita bisa sharing bersama nah kali ini temanya yaitu jualan tidak harus ada tokonya jualan tidak harus kalau misalnya ada pintunya pintunya tidak usah dibuka lebar-lebar karena disini bisnis caranya langit tujuh itu adalah bisnis yang memang percaya bahwa pintu reski itu dari Allah SWT kalau kita yakin misalnya wah ya tidak harus berharap laris yang penting laku apa adanya kemudian kita selalu bersyukur nah gini ceritanya gini ya sekarang bisnis apapun jualan apapun bisa dilakukan dari mana saja dari rumah dari toko dari pasar di dalam rumah di luar rumah di jalan di tempat sepi pun atau mungkin di daerah pegunungan yang sepi di daerah pedesan yang sepi itu bisa dan jangan takut tidak laku apalagi sekarang kalau dulu mungkin ya kalau secara nalar ya oke ya tapi sekarang itu dunianya digital dunia maya dunia medsos ya kuncinya adalah ya satu orang tahu kalau kita jualan maksud jualan orang tidak tahu ya bagaimana orang akan menawar apa yang kita ya bukan ya bagaimana orang akan membeli dengan apa yang kita tawarkan ya orang tidak tahu kita menawarkan apa ya intinya orang tahu kita jualan apa yang selanjutnya orang itu tahu kita itu jual barang apa kalau perlu tahu kualitas apa yang kita jual dan lebih tepat lagi yang jual kita yang kita jual itu bermanfaat untuk mereka dan mereka butuh nah itu ya nah sekarang sudah ada medsos ada facebook instagram terus apa whatsapp telegram youtube ya dan sebagainya nah dengan media itu kita bisa share apa yang kita tawarkan dimana saja kapanpun waktu apapun mas bangun tidur ya atau kutulus mandi ya atau udahlah pokoknya bisa jadi yang penting yang penting yang penting itu orang tahu nah tahu tempat kita jualan dimana ya intinya bahasanya nanti soal transaksi itu bisa dimana saja COD bisa atau mereka akan datang ke tempat kita kalau kita punya toko berarti datang ke toko kita kalau kita jualan di rumah ya datang ke rumah kita kalau kita jualan di pinggir jalan ya dimana jalan tempat kita jualan yang penting jangan di tengah jalan di pinggir jalan dan memang itu dilegalkan di kebun bisa saya punya teman jualan di apa ya ya kebun atau sawah laku mas tinggal nanti disetting aja bagaimana agar tempatnya itu menarik banyak referensi semacam itu nah intinya satu tanahkan bahwa rejek itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah ngatur sudah membagi-bagi tinggal bagaimana kita cara mencarinya sesuai dengan tren masa kini trennya adalah viral dikenal dan kualitasnya terjamin barang itu dibutuhkan oleh orang yang menjadi target pasar kita dalam berjual beli itu kelihatannya mudah ya tidak juga ya bukan berarti jualan itu mudah jualan itu sulit mas jualan itu sulit mbak ya ya ada ilmunya harus belajar harus belajar secara berkahap dari mereka yang sudah pernah jualan ya senengnya tidak senengnya sehingga nanti kita bisa menjalannya dengan santai ingat jualan itu dia harus laku lari tidak yang penting ya bisa untuk ya kalau memang kita sampingan ya tambah-tambah kalau pokok ya bisa menemui kebutuhan pokok kita intinya seperti itu jadi niat itu penting ya kemudian ya yang namanya usaha itu kan harus diiringi dengan doa nah itu yang harus beriringan dan selalu bersyukur apapun hasil yang diperoleh tiap harinya tiap bulannya hari ini laris Alhamdulillah besok kondak laris ya Alhamdulillah karena masih laku kondak laku ya berdoa lagi berusaha lagi mungkin ada yang kurang dari cara kita untuk berjualan ya tekniknya atau mungkin ada hal-hal yang lain itu yang selalu kita belajar itu ya makanya saya juga jualan ya di rumah ya hanya selainnya juga untuk sampingan nah disini saya kalau pintu ya tak buka yang penting orang tahu kemudian saya mencoba menjual untuk orang-orang dimana ya sama-sama membutuhkan lah saya menjual ATK karena saya anggap orang butuh ATK mainan atau anak-anak atau mungkin ibu-ibu atau mungkin anak yang lainnya itu butuh saya mencoba ingin menghibur mereka jadi mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka maka saya saya menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang saya tidak akan menyediakan barang yang sebagian besar itu tanpa request biasanya ada request mas ada ini satu belum enggak saya belum gulaan tanya lagi tanya lagi berarti ini dibutuhkan orang ya selain itu saya juga ada yang memang inisiatif karena sudah saya analisa orang di sekitar sini ternyata butuh misalnya jarum mentul atau mungkin jarum jahit walaupun produk ini tidak begitu laku tetapi ini dibutuhkan yaitu karena saya merasa bahwa saya ingin apa yang dibutuhkan orang itu ada di sini ya walaupun tidak begitu laku untuk produk itu selesai itu ya jadi panjang lebar tidak masalah yang penting yang jualan di rumah semangat ditekuni apapun hasilnya hari ini laku besok tidak besoknya tidak besoknya tidak besoknya laku ya disyukuri aja ya ingat aja bahwa kita mencari resmi untuk keluarga kita untuk ibadah juga untuk mencupot ibadah dan syukur-syukur bisa bersedekah itu ya guys semoga bermanfaat sharing bersama langit tujuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya jika ini bermanfaat untuk orang lain share aja like dislike is oke terima kasih terima kasih